Sebagai bentuk komitmen Partai Perindo mensejahterakan masyarakat kecil, kader Perindo melakukan gerakan membangun kemandirian ekonomi keluarga melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, untuk memenangi pemilu 2019, kader Partai Perindo di berbagai daerah terus meningkatkan soliditas. Saat ini, siapa yang tidak kenal Caeko? Melalui kegiatan cooking class, pemilik warung Bakso Malang Caeko ini telah menjalin kedekatan dengan kaum ibu dan remaja putri, khususnya di wilayah Depok dan Bekasi. Tidak hanya sekedar mengajarkan mengolah bahan makanan menjadi sebuah makanan siap saji, pemilik nama lengkap Henki Eko Srianto ini juga memberikan strategi pemasarannya. Langkah caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 6 nomor urut 1 dari Partai Perindo ini merupakan bagian dari gerakan membangun kemandirian ekonomi keluarga melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Alhamdulillah, berkat ada Partai Perindo, saya bisa membuat chicken, membuat papan-papan ini. Jadi kita lebih ke arah pemberdayaan, jadi memberikan ilmu yang selanjutnya adalah digital marketing atau internet marketing untuk generasi milenial, sehingga paling tidak mereka juga bisa produktif di dalam kehidupan sehari-harinya, jadi memanfaatkan sosial medianya untuk halal yang produktif. Sementara itu, para calon anggota legislatif dari Partai Perindo di Provinsi Banten bertekad untuk memenangkan Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini di daerah pemilihan mereka masing-masing. Semangat para caleg ini membara untuk memenangi pemilu 2015 setelah diberikan pembekalan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. Pembekalannya itu benar-benar membuat kami lebih semangat dan kami lebih jelas bagaimana memenangkan Perindo di Provinsi Banten. Dan bagaimana kita bergerak secara bersama-sama secara simultan dengan caleg-caleg di setiap tingkatan, kita sudah mendapat gambaran. Untuk mencapai kemenangan, Partai Perindo terus meningkatkan solidaritas dan bekerja cerdas dalam setiap kampanyenya agar visi misi Indonesia sejahtera dapat terwujud. Tim Ainews melaporkan.